Egi Setiawan sosok yang menjadi daftar pencarian orang, DPO, tersangka di kasus Vina Cirebon, akhirnya ditampilkan kehadapan publik di Bandung, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Terlihat sesekali Pegi Setiawan menggelengkan kepala saat polisi memaparkan keterlibatannya di kasus Vina Cirebon. Izin bicara, saya tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah, saya rela mati, kata Pegi singkat ke wartawan, sebelum dibawa pergi oleh petugas. Polisi menyampaikan bahwa penangkapan Pegi sesuai dengan fakta dan data yang ada, serta barang bukti yang didapatkan. Salah satu bukti penting dari keterlibatan Pegi Setiawan adalah keterangan saksi yang menyebutkan sepeda motor Suzuki Smishwarnaping. Saksi menyebutkan Pegi Setiawan menggunakan sepeda motor tersebut saat beraksi bersama kelompoknya. Menurut keterangan polisi, dari hasil penyelidikan, Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemaksaan persetubuhan anak di bawah umur. Saya tidak kirutan, biar tidak apa-apa. Anda memperkosa? Tidak, beberapa kali. Cukup, cukup. Kami berkosok, tidak ada apa-apa. Saya tidak ada fitnah. Betul kalau arah luana sempat menyembunyikan, tidak bisa Pegi? Tidak. Anda betul Pegi Setiawan ya? Tidak, tidak. Puki Anda berapa? 28 sekarang. Cukup, cukup, cukup. Silah, silah. Silah. Terima kasih.